Halo pecinta selebritis, kembali lagi di The Evotainment, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar selebritis spesial untuk Anda. Luna Maya punya pacar baru, Raffi Ahmad, kayak anak 17 tahun. Presenter Raffi Ahmad memberi komentar soal Luna Maya yang dikabarkan sudah punya pacar baru. Dia menilai Luna Maya kini seperti anak muda yang sedang kasmaran. Soksokan kayak anak 17 tahun jatuh cinta, kata Raffi Ahmad kepada Luna Maya dalam program ketawa itu berkah di TransTV, Kamis 23 per 6. Dalam kesempatan tersebut, Luna Maya menanggapi kabar dirinya sudah mempunyai kekasih baru. Kabar tersebut awalnya beredar setelah dirinya kerap berlibur ke luar negeri. Luna Maya digosipkan liburan ditemani dan dijaga oleh pacar barunya tersebut. Terkait gosip itu, dia pun membenarkan ada sosok yang menjaganya ketika berlibur. Yang jaga aku itu, berharga banget, ujar Luna Maya. Mantan pacar Aril Noah itu kemudian mengungkap sosok pacar barunya. Meski tidak menyebut nama sang kekasih, Luna Maya menyebut pria tersebut penuh kehangatan. Dia penuh kehangatan, aku happy banget, ucap pemain film Suzana itu malu-malu. Luna Maya menegaskan bahwa dirinya belum bisa mengungkap identitas pacar barunya. Yuni Sara rilis ulang karya fenomenal Odi Agam. Yuni Sara menghadirkan karya klasik dari almarhum Odi Agam yang sempat dipopulerkan oleh Mus Muji Ono dan Utali Kumahua berjudul Tanda-Tanda. Kali ini, Yuni yang telah malang melintang di belantika musik Indonesia dengan nuansa musik yang lebih fresh. Tanda-tanda adalah lagu yang dirilis pada tahun 1988 dan menjadi salah satu lagu melejitkan nama Mus Muji Ono. Sebuah lagu yang mengutarakan perasaan jatuh cinta dengan lirik-lirik penuh kiasan khas 80-an. Di bawah nongan RPM, Yuni Sara berkesempatan untuk membawakan ulang lagu legendaris ini dengan aransemen musik yang lebih kekinian tanpa meninggalkan unsur nostalgia. Ini bukan kali pertama Yuni Sara membawakan ulang sebuah lagu, Yuni Sara sempat recycle beberapa lagu lawas seperti Tuhan Jagakan Dia, Bukit Berbunga, Aku Cinta Padamu, dan Masih Banyak Lagi. Kini, Yuni Sara berkesempatan membawakan lagu legendaris ciptaan Odi Agam dan populer di era 80-an. Saya bangga sekali, merasa terhormat bisa membawakan salah satu karya terbaik Odi Agam. Semoga bisa diterima dan disukai oleh masyarakat pecinta musik, seperti saya menyukai lagu ini, ungkap Yuni Sara. Itulah seputar selebritis spesial dari The Evotainment. Buat kamu yang tidak mau ketinggalan berita terupdate dan video terbaru dari dunia selebritis jangan lupa like, share, dan subscribe, share. Terima kasih telah menonton!